Imam Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan bohong Maka Allah SWT tidak segan meninggalkan Allah SWT tidak perlu mencatat atau tidak segan Untuk tidak mencatat apa yang ditinggalkan makan dan minumnya dia ketika puasa Puasa dari makanan, makanan itu saudara halal asalnya Tapi karena puasa dilarang dimakan Minum juga demikian Tapi khidbah ini walaupun tidak puasa tetap haram Bohong itu walaupun tidak puasa tetap haram Omong kotor itu walaupun tidak puasa tetap haram Kita diperintahkan untuk mencegah diri dari yang halal di bulan Ramadan Tapi tetap mulut bicara yang haram Apa nilainya? Karena itu kalau memang tidak bisa menjaga mulutnya daripada omong kotor Dan kebohongan Maka Allah SWT tidak akan menilai sekalipun dia puasa meninggalkan makan dan minum Sia-sia jadinya Sia-sia jadinya Nabi SAW juga bersabda Puasa itu menjadi tameng Tameng dari neraka Semenjak tidak dirobek Tameng tadi itu Kalau kita punya tameng bisa akan Mencegah panah yang menuju kepada kita Menyasar kepada kita Atau misalnya tombak yang akan Menusuk kepada kita Tapi kalau sudah tamengnya Bongkar Rusak Robek Bisa tembus ke tubuh kita Puasa itu tameng Tameng dari Segala yang Menyebabkan kita masuk neraka Allah SWT Tameng Asal tidak dirobek Tidak dilobangi Maka Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Yang dimaksud Melobangi Karena sebab apa ya Rasulullah Karena Nabi mengatakan Dengan kebohongan Dan dengan ribah Dengan bohong Dan dengan ribah Ibarat tameng Sudah lobang Maka akan sia-sia Tidak akan bisa melindungi orang tadi itu Dari maksiat Daripada dosa Dari neraka Allah SWT Karena itu Jaga puasa ini Eh puasa ini Bukan kuat-kuatan Nahan lapar Bukan kuat-kuatan Nahan haus Tapi Membentengi diri Daripada segala Nafsu yang ada di tubuh kita Kemudian Membentengi diri Daripada kebohongan Daripada ribah Namimah Dan lain-lainnya Abi Hurairah Berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Bukanlah puasa itu Karena menahan Makan dan minum Saja Hanya saja puasa itu juga Menahan diri Daripada Alawi Yang tidak manfaat Yang tidak bernilai Mau omongan Mau perbuatan Yang tidak bernilai Tidak bermuatan pahala Tidak bermuatan manfaat Itu harus ditinggalkan Warrafat Dan omong-omong kotor Omong-omong purnu Omong-omong yang tidak baik Tidak perlu Puasa Bikir Puasa Banyak ibadah Banyak baca Quran Puasa Jaga mulut Jangan bicara Jangan berbuat Kecuali yang bermuatan pahala Itu puasa Karena itu Alhamdulillah Kita ditertibkan Ada di bulan puasa ini Banyak tertib Yang bernilaikan pahala Mudah-mudahan La terimaitas Malah